Intro Mantan Wakapolri Komjempol Ograseno menyerang ke jagung terkait Tom Lembong ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi impor gula. Mantan Jenderal Polisi itu mengaku heran dan menyerang ke jagung untuk mengatakan tidak dibutuhkan pembuktian terkait aliran dana untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor gula. Ia bahkan mempertanyakan di mana sebenarnya jaksa tersebut menimba ilmu. Ograseno mengatakan dalam menetapkan tersangka lembaga hukum harus bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan memang merugikan negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Terkait hal itu, Ograseno dalam pengalamannya sebagai polisi mengungkapkan bahwa sistem penangkapan Tom Lembong oleh ke jagung patut dipertanyakan. Seperti diketahui, Tom Lembong ditangkap karena diduga melakukan korupsi impor gula di masa jabatannya sebagai mendagri di tahun 2015 hingga 2016. Namun yang menjadi kontroversi, tidak ada bukti aliran dana yang mengalir kepadanya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!